Halo prekers, balik lagi dengan gue lef gimana bro, untuk video part 2 nya lumayan memutar otak bukan? sama, gue juga pusing laporan diterima setelah menonton video part 1 dan part 2 3 orang luka luka dan memar 2 orang mual dan pusing 2 orang dilarikan ke rumah sakit dan 3 orang lagi dinyatakan hilang yang dilarikan ke rumah sakit dianggap koid di jalan dengan alasan orang sakit mulai disuruh lari harusnya kan naik mobil, daripada kalian pusing mikirin korban, lebih baik kalian makan mie dicampur dengan nasi jangan lupa seduh kopi, nyalakan wifi dan lanjut di video part 1, gue sudah menjelaskan tentang CPU dan GPU di part 2 nya, gue sudah menjelaskan tentang kernel setting untuk di bagian display control, bisa kalian set sendiri itu termasuk mudah bro dan kalian bisa set sendiri di pengaturan android kalian di video hari ini, gue mau share cara membuat profile di FK Manager kalau misalkan kalian belum nonton part 1 dan part 2 nya silahkan kalian tonton dulu biar lebih paham, daripada nanti kalian nyasar, soalnya kalau kalian nyasar gue gak bisa bantu buat jemput kalian bro soalnya di video part 3 nya gue gak banyak ngomong, tapi banyak bergerak bro, soalnya gue lagi ngumpulin nafas yang kemarin gue habisin buat menjelaskan fungsinya yang masih belum tau apa itu FKM FKM kepanjangan dari Farid, Kokom dan Maulana eh bentar, gue salah naskah kayaknya nih maksudnya adalah Francho Kernel Manager oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita setting application profile untuk di bagian profile ada 4 fitur fitur pertama adalah new, kedua apply ketiga editor dan keempat adalah option untuk di bagian new fungsinya membuat 3 profile baterai, balance dan game pertama gue mau bikin profile baterai, untuk fungsi-fungsinya bisa kalian lihat di video part 1 dan part 2 di fitur spesial parameter gak perlu gue jelasin kalian pun pasti paham fungsi fitur ini jadi langsung gue skip ke fitur yang ada di bawahnya untuk di bagian minimum liter cluster dan maksimum liter cluster itu opsional aja bro kalian bisa set sesuka hati kalian intinya kalau untuk buat hemat baterai, kalian jangan set maksimum liter cluster angkanya di bawah 1000mhz dan untuk di bagian minimum liter cluster kalian set angka di clock speed paling rendah ingat bro, minimum dan maksimum itu beda jadi jangan sampai ketuker untuk hemat baterai, kalian set eo nya on demand atau power safe kalian pakai konservatif juga bisa kalau misalkan gak ada kalian pakai aja yang ada atau kalian bisa pakai kernel custom bisa kalian cari di google sesuai tipe device kalian di bagian big cluster juga sama untuk maksimum jangan di set di bawah angka 1000mhz dan untuk minimum nya kalian set ke clock speed paling rendah, untuk thermal threshold nya kalian set ke angka 40 jadi biar hp kalian gak terlalu panas untuk thermal profile kalian pilih aja yang dinamik dan untuk bagian core control kalian matikan 4 core yang ada di posisi paling bawah biar core kalian gak aktif semuanya selanjutnya kalian save dengan judul baterai kalau misalkan sudah berhasil kalian buat lagi profile balance ini juga opsional bisa kalian set sesuai selera kalian intinya untuk hemat baterai dan balance kalian jangan set clock speed di angka paling tinggi kalau saran dari gue untuk balance dan hemat baterai bisa kalian samakan kalian jadikan berbeda nya sedikit aja contohnya untuk hemat baterai kalian set ke angka 1000mhz sedangkan untuk balance kalian naikkan 1 step dari profile baterai gimana bro, mudeng gak apa yang gue jelasin untuk di bagian little cluster dan big cluster kalian bedakan 1 step lebih tinggi dari profile baterai dan untuk pemilihan governor kalian ubah ke interactive atau kalian pilih on demand juga bisa asal jangan pilih power save kalian samakan governor big cluster dan governor little cluster jadi jangan sampai beda untuk di bagian gpu frekuensi kalian bedakan 1 step lebih tinggi dari profile baterai dan di bagian thermal threshold kalian naikkan 5 jadi 45 derajat celcius di bagian thermal itu opsional bisa kalian aktifkan atau bisa kalian matikan dan untuk bagian core kalian aktifkan 2 yang ada di bawahnya kemudian kalian save profile nya dengan nama balance kalau sudah selesai kalian buat lagi profile untuk bermain game waduh ribet juga ya bro ini hanya ribet di awal aja bro selanjutnya kalian hanya tinggal pakai aja soalnya fkm ini berjalan sendiri jadi kalian gak perlu setting setting lagi meskipun kalian sudah restart hp nya untuk pembuatan profile game kalian bisa tonton video part 1 disana gue bahas tuntas tentang game karena videonya sudah ada dan bisa kalian lihat di settingan ini gue hanya bisa menampilkan back sound aja let's go oke untuk profile sudah selesai dibuat sekarang kita pergi ke bagian apply disana kalian bakalan melihat aplikasi berjajar nah di bagian ini gue mau menjelaskan sedikit biar kalian gak bingung dan gak salah setting fkm ini mirip sama modul magisk helix engine setiap kalian buka aplikasi kalian akan dipindahkan ke mode yang berbeda cara setting nya kayak gini bro kalian cukup klik aja aplikasinya dan selanjutnya kalian bisa pilih profile mana yang akan kalian pakai disaat kalian buka aplikasi tersebut nih bro sama gue dikasih contoh sedikit disaat kalian klik satu aplikasi kalian akan diberi pilihan mau pakai mode apa dan disaat kalian buka aplikasi lain lagi kalian akan diberi pilihan lagi untuk memakai mode apa jika semua mode sudah kalian aktifkan di semua aplikasi otomatis setiap kalian buka aplikasi dan kalian buka aplikasi lain dengan mode yang berbeda otomatis mode akan berpindah secara otomatis tanpa kita pindahkan karena kalian sudah atur di aplikasi fkm jadi fungsi dari profile ini adalah agar hp kalian tidak berada di mode gaming terus menerus yang membuat hp kalian boros dan sedikit anget gorengan kalau misalkan kalian pakai fkm mode profile gue saranin kalian jangan buka aplikasi secara bersamaan dengan mode yang berbeda contohnya kayak gini bro kalian buka aplikasi pubg dengan mode game kemudian kalian balas whatsapp dengan mode baterai otomatis game pubg dan whatsapp akan berpindah otomatis ke mode offline karena mode pubg dan mode wa akan bertabrakan profile nya bagaimana bro paham kan apa yang saya jelaskan aduh asli saya tidak menghasilkan kalian bisa set mode ke semua aplikasi atau kalian bisa pilih beberapa aplikasi saja sekarang saya set saja ke semua aplikasi kelebihannya baterai kalian akan lebih awet dibanding kalian set mode hanya di aplikasi game saja ini sudah saya buktikan dan saya selaku pengguna fkm nyaman dengan fitur yang menurut saya mantap banget dibanding kita pakai modul bro memang pakai modul magisk enak dan sekali tap langsung beres tapi kita tidak bisa ubah spesifikasi tweak yang ada di modul contohnya gini kalian nyaman kan pakai magnetar tapi kalian tidak bisa lock modul di saat hp kalian di charge sedangkan di fkm kita bisa set sesuai selera masing-masing dan ini support buat semua device jika ada yang bertanya bang apakah ini support buat device A atau bang ini support buat device B berarti kalian tidak nonton sampai disini karena saya menjelaskan ini universal dan support buat semua device dan support buat semua android oke untuk semua aplikasi sudah saya kasih mode tapi ada sebagian aplikasi sistem yang tidak saya kasih mode jadi masuknya ke default dan untuk fitur selanjutnya adalah editor fungsi ini untuk merubah profile atau untuk menghapus profile jika kalian mau merubah clock speed di profile baterai kalian cukup pergi ke editor dan kalian edit dan untuk fitur yang terakhir yang bakalan saya jelasin adalah option nah fitur option ini untuk mengaktifkan semua settingan yang sudah kalian save tanpa kalian aktifkan di bagian option kalian tidak akan bisa mengaktifkan mode kalian bisa ikuti sesuai yang ada di video setelah selesai kalian cukup aktifkan yang ada di sebelah kanan oke bro semuanya sudah selesai kalian cukup pakai saja dan tidak perlu restart lagi gue sudah jelasin semua yang ada di fkm dan seharusnya kalian sudah paham gue sengaja menjelaskan sedetail mungkin buat meminimalis komentar yang masuk sebenarnya bukan melarang kalian buat bertanya karena bertanya itu hal wajar bro alasan gue simple saja gue gak bisa stand terus di komentar karena gue juga ada waktu kerja dan ada juga sebagian yang komentarnya terlewat dan tidak terbalas gue hanya minta maaf aja sama kalian yang komentarnya tertimpa komentar baru kalian bisa ajukan komentar baru sebenarnya ada part 4 nya yang harus gue share tapi gue butuh suara dari kalian apakah kalian butuh part yang keempatnya atau kalian sudah cukup paham seperti biasa bro, gue ada masukan buat kalian dan semoga bermanfaat naik dan turunnya channel ini kalian lah yang menentukan gue disini hanya penyedia konten kalian yang gaji gue kalian yang membuat channel ini berkembang dan kalian yang membuat channel ini jatuh silahkan kalian tinggalkan kritik dan saran agar channel ini makin berkembang jika kalian mendukung dan silahkan kalian dislike video ini dan berkomentar dengan sopan jika kalian tidak mendukung semua yang ada di video ini adalah pengetahuan yang gue miliki sekiranya ada salah silahkan kalian perbaiki dasarnya manusia itu tidak luput dari salah bro oke sepertinya gue harus pamit silahkan kalian belajar dengan niat dan semoga kalian jadi manusia yang smart gue lef, sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati